. Kesuksesan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dalam pengembangan beberapa kawasan pariwisata di Indonesia, sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebagai pengembang pariwisata Indonesia yang sudah hadir sejak 50 tahun, telah sukses dalam mengembangkan kawasan pariwisata yakni Tenusa II, Temandalika dan Tegolomori. Berkat kesuksesan yang dilakukan, kini ITDC dilirik untuk membantu pengembangan destinasi wisata di wilayah lain di Indonesia. Yakni di kawasan Pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara atau Kaltara. Bahkan, dukungan dari ITDC dalam pengembangan industri pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara, telah disepakati melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan ITDC. Penandatanganan kesepakatan bersama ini, dilakukan langsung Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Ema Widyastuti, disaksikan oleh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan General Manager Tenusa II Igusti Murah Ardita beserta tim, Jumat 17 November 2023, di Wantilan ITDC Nusa II. Ditemui usai penandatanganan, Direktur Pengembangan Bisnis Ema Widyastuti mengatakan, pihaknya menyambut positif kerjasama dengan pemerintah Kalimantan Utara dalam mengembangkan industri pariwisata di sana. Menurutnya, kerjasama ini merupakan tonggak momentum pengembangan pariwisata di Indonesia. Tentu melalui kesepakatan ini, pihaknya sangat senang dapat berkontribusi dalam pengembangan industri pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara. Ia menilai kalau pengembangan industri pariwisata di Kalimantan Utara penting dilakukan karena merupakan area gerbang utara Indonesia yang memiliki potensi besar menjadi destinasi pariwisata. Harus mengangkat pearifan budaya lokal yang ada di sana. Nah, itu yang menjadi salah satu unsur utama dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata supaya tidak unsur pearifan lokalnya itu tetap harus ada di dalam pengembangan-pengembangan berikutnya. Nah, itu adalah langkah awal kami untuk bisa melihat, mengadop dan melakukan research lebih panjang, lebih jauh bahwa nanti kira-kira pengembangannya itu unsurnya apa yang bisa dilakukan di sana supaya destinasi pariwisata yang satu dengan yang lainnya juga saling mengkomplimen programnya. Nah, tentunya mungkin kepanjangannya lagi kita juga akan melakukan master plan yang ada di sana jadi akan dibuat seperti apa kita juga akan banyak berdiskusi dengan stakeholder yang ada di Kaltara kemudian dengan masyarakat yang ada di sana kita lihat supaya kita juga bisa berkesinambungan dalam pengembangan pariwisata. Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ITDC atas kerjasama pengembangan industri pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara. Ia mengakui, saat ini destinasi pariwisata di Kaltara belum dikelola secara profesional sehingga potensi pariwisata belum dapat berkembang dengan baik. Tempat-tempat ini belum terkelola dengan baik belum ada investor yang berani masuk dan memang kita harus yang pernah pesan tadi adalah infrastruktur untuk menuju ke tempat-tempat destinasi atau tempat-tempat wisata ini harus kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk menjual tersampaikan bahwa Kaltara ini merupakan pintu gerbang pintu gerbang untuk menuju KM dan memang Kaltara ini yang punya perbatasan langsung dengan Malaysia kalau di laut juga termasuk Kiritin jadi kita harus memang siap untuk mendukung mendukung sebagai daerah penyangga maupun sebagai gerbang masuk KM